Atau justru nama yang disebutkan, dialah yang harus pulang. Persaingan sangat ketat hari ini. Dewan juri pun cukup sulit untuk menentukan siapakah satu di antara empat peserta yang harus pulang. Di tangan Kak Irfan sudah ada komentar atas penampilan kalian hari ini berikut penilaian. Langsung saja, ini dia hasilnya. Akan Kak Irfan bacakan komentar Dewan Juri. Yang pertama untuk Aira, depan tahun Sidoarjo 4 Jus. Pertanyaan diri kamu bagus, irama baik, hafalan pun kuat dan selalu semangat. Usahakan surat dilafalkan dengan baik. Huruf-huruf tebal, salah satunya roh mati, rahang tidak ikut naik. Perhatikan nafasnya dan kamu memiliki suara yang khas. Selanjutnya Fatih, delapan tahun Cianjur 3 Jus. Sempurnakan domah roh. Perhatikan lam, tadi masih teru tebal. H di akhir kata lebih dijelaskan lagi. Perhatikan juga huruf kaf, sempurnakan guna. Selanjutnya Yukiko, tujuh tahun Purwakarta 4 Jus. Yukiko, bacaan bagus, iramanya pun indah. Di akhir kata, ada Mim, jangan langsung diberhentikan. Sempurnakan juga Harokat Mat. Perhatikan juga Wakof Ibtida. Perhatikan huruf Da dan Do. Selanjutnya Alvan, delapan tahun, muara Enim, 3 Jus. Alvan hari ini terlihat semangat. Sempurnakan, tapi domahnya. Tebal tipis guna, perhatikan. Huruf Sin dan Shin, sempurnakan. Perhatikan juga huruf kaf dan tol. Sekali lagi, Kak Irvan sampaikan, Dewan juri hari ini cukup kesulitan untuk menentukan siapa yang harus pulang. Dan akhirnya, menghasilkan satu nama. Aira. Aira. Dewan juri memutuskan. Aira. Kamu aman. Ada tiga lainnya di hadapan Kak Irvan disini. Setelah Aira aman. disini ada Fatih. Kemudian Yukiko. Dan Alvan. setelah Aira aman. Kak Irvan akan menyebutkan nama lainnya. Apakah aman bersama Aira? Apakah aman bersama Aira? Bersama Aira? Atau justru nama yang disebutkan, dialah yang harus pulang. Yukiko. Kamu pulang. Sulit menentukan, tapi Dewan juri harus memutuskan. Dan memilih, diantara yang terbaik ini, harus ada yang dipulangkan. Satu demi satu. Untuk hari ini, sayang sekali. Yukiko, yang selalu semangat. Dengan bacaan yang bagus, harus dipulangkan. dan ini cukup mengejutkan. Bunda mohon maaf. Ayahnya Yukiko, bersama Yura boleh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Saya sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali kepada Allah. Ta'ala. Yukiko sudah sampai pada tahap ini. Saya sudah sangat bersyukur. Sangat bahagia. Dan saya bangga memiliki anak seperti Yukiko. Yukiko anak yang hebat. Yukiko anak yang selalu ingin belajar. Selalu ingin berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya komentar-komentar untuk perbaikan untuk Yukiko. Itu sangat membantu untuk saya untuk terus. Agar berusaha Yukiko untuk terus memperbaiki semua kesalahannya. Memperbaiki bacaannya. Memperbaiki hafalannya. Insya Allah yang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih kepada para dewan juri. Kepada para ustadz yang ada di karantina. Terima kasih atas segala bimbingannya. Segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Bagi orang tua. Khususnya bagi saya yang mendampingi Yukiko di karantina. Alhamdulillah ini semua. Allah sudah atur. Yukiko sudah masuk ke Hafiz. Itu adalah nikmat. Suatu nikmat yang luar biasa. Sejujurnya sebelum masuk Hafiz ini. Yukiko Masya Allah jauh Kak. Jauh dari segi bacaannya. Masih jauh dari segi nafasnya. Jauh dari hari ini tuh pencapainya sudah luar biasa. Jadi Alhamdulillah sampai detik ini Allah kasih sampai sejauh ini. Ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Dan pengalaman yang sangat luar biasa untuk Yukiko. Dan insya Allah setelah ini juga. Kami juga akan terus berusaha selalu membimbing Yukiko. Mohon doanya dari saudara-saudara semua. Semoga kami tetap istiqomah untuk membimbing anak-anak kami. Untuk dekat dengan Al-Quran. Karena zaman sekarang fitnanya luar biasa. Ini salah satu ikhtiar kami untuk melindungi titipan Allah dengan Al-Quran ini. Semoga ikhtiar ini Allah Ridhoi, Allah Berkahi. Sekali lagi terima kasih buat RCTI. Untuk para Dewan Juri dan semua kru. Yang sudah Ustadz juga yang selama ini selalu membimbing Yukiko. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang Yukiko dapat. Dan perubahan yang Yukiko rasakan kebaikan. Tapi kebaikan-kebaikan lagi. Sampaikan kepada Yukiko. Sayang kita belajar lagi ya di rumah. Masih semangat kan ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Ini yang ditangiskan mereka. Karena berpisah dengan teman-teman sesama pecinta Al-Quran. Berpisah dengan para guru dan juga dewa juri. Yukiko tuh. Karena Bira tuh kasih. Kena-kena ngebuat kamu tuh. Ya. Iya. Kamu sudah hebat. Ya. Tuh. Perubahannya juga bagus banget tuh kata abis kamu. Ya. Nanti ketemu lagi dengan Kak Irfan. Pasti sudah tambah hafalannya. Pasti jauh lebih bagus lagi. Iya. Mana pecinta Al-Quran. Ini pecinta Al-Quran. Yang mana. Yang ini. Yang mana. Yang ini. Di mana. Di sini. Siapa. Saya Allah. Allah. Masya Allah. Terima kasih Abi. Bunda terima kasih. Luar biasa nih keluarga. Banyak cerita. Ketika Yukiko lahir di Jepang. Tengah salju. Ditinggalkan di apartemen. Karena bunda harus pergi belanja. Meninggalkan sendirian. Karena ayahnya juga sedang. Sekolah di tempat lain juga. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang kuat. Dan semangat selalu ya. Hari ini. Hasilnya Yukiko harus pulang. Bagaimana dengan esok. Kita temukan lagi besok. Cerita lainnya. Tetap di sini di Hafiz Indonesia 2024. Kak Irfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.